Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat Kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Anak-anak, how are you today? Alhamdulillah, Ustazah is very well and fine, thank you Anak-anak, for today we will study about Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia But, before we study, let's read basmala together Tapi sebelumnya kita baca basmala bersama yuk Bismillahirrohmanirrohim Thank you Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu, siswa dapat menunjukkan cara duduk yang baik saat menulis dengan tepat Siswa dapat menunjukkan cara memegang pensil yang benar saat menulis dengan tepat Siswa dapat mendemonstrasikan pencahayaan saat menulis dengan baik Dan siswa dapat menunjukkan gambar cara yang baik antara mata dan media menulis dengan benar Baik, anak-anak, berikut ini Ustazah akan memberikan penjelasan tentang aturan dan cara menulis dengan benar Nah, cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis Nah, anak-anak, coba yuk kita perhatikan posisi duduk Udin dan teman-teman berikut ini Nah, baik Anak-anak, coba ya Kita telah ah gambar di bawah ini bersama-sama Yang pertama adalah menulis dengan posisi duduk yang benar Coba anak-anak perhatikan gambar ini Di situ ada gambar A dan juga ada gambar B Nah, anak-anak, kira-kira posisi duduk yang benar saat menulis yang mana ya? Ya, betul sekali Posisi duduk yang benar saat menulis ditunjukkan oleh gambar B Mengapa demikian? Ya, betul karena pada gambar A Siswa tersebut membungkukkan punggungnya Dan menaruh kepala atau dagunya di atas bangku Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak Nah, berikutnya yaitu Memegang pensil yang benar Bagaimana kah memegang pensil yang benar itu? Nah, kita lihat gambar berikut ini Ada gambar A dan juga ada gambar B Kira-kira manakah yang benar? Cara memegang pensil yang benar ditunjukkan oleh? Ya, betul Ditunjukkan oleh gambar B Mengapa demikian? Betul sekali Saat kita menulis Jangan semua tangan memegang pensil ya Karena itu akan membuat kita sulit untuk menggerakkan pensil Betul sekali Nah, pada gambar B Pensil dipegang antara jari telunjuk dan ibu jari Nah, dengan cara ini Kita akan bisa lebih mudah untuk menggerakkan pensil Untuk menulis sesuatu Nah, baik anak-anak Berikutnya yaitu Meletakkan buku dengan tepat Kira-kira bagaimana ya? Yuk perhatikan gambar di bawah ini Di situ juga ada gambar A dan juga ada gambar B Kira-kira manakah gambar atau cara meletakkan buku dengan tepat pada gambar tersebut? Ya, betul Gambar B Mengapa? Karena buku letaknya adalah di atas meja Jadi anak-anak Untuk belajar Kita harus meletakkan buku dengan tepat Dengan cara meletakkannya di atas meja Oke Baik anak-anak Berikutnya Kita melihat dengan mata Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis Mata harus dijaga agar tetap sehat Amati gambar berikut ini yuk Nah Di situ Benny akan menulis Benny duduk dekat jendela Supaya terang Menulis menjadi lebih mudah Mata pun tetap sehat Mengapa begitu? Ya benar sekali Karena kita membutuhkan pencahayaan yang bagus saat akan menulis Supaya mata kita tidak sakit ya anak-anak Oke Cahaya boleh juga Kita dapatkan dari cahaya matahari ketika pagi atau siang Dan dari cahaya lampu saat kita belajar di malam hari Baik Anak-anak Ustazah sudah menjelaskan Bagaimana aturan dan cara menulis dengan benar Nah Anak-anak jika ingin menulis dengan benar Yuk ikuti petunjuk di bawah ini ya Yang pertama Duduklah dengan tegak Lalu yang kedua Pegang pensil dengan benar Dan yang ketiga Betakkan buku di depanmu Lalu Bacalah buku di tempat yang terang Baik Anak-anak berikutnya kita akan belajar melafalkan huruf vokal dan huruf konsonan Nah Ustazah rasa Anak-anak sudah tahu semua ya Apa yang dimaksud huruf vokal dan apa yang dimaksud dengan huruf konsonan Baik huruf vokal disebut juga huruf hidup Apa saja ya Yuk kita simak bersama-sama Ikuti ustazah ya A I U E O Nah Ini disebut huruf vokal atau huruf hidup Sedangkan berikutnya yaitu huruf konsonan Atau yang disebut dengan huruf mati Kira-kira contohnya apa ya Nah Contohnya Boleh jadi huruf b C D F G H C K L M Dan lain sebagainya Selain huruf a, i, u, e, dan o Itu disebut dengan huruf konsonan atau huruf mati Baik berikutnya ustazah akan memberikan contoh Nah perhatikan kata di bawah ini Ada kata sabun Anak-anak kira-kira mana ya yang termasuk huruf vokalnya Oke Yang termasuk huruf vokal yaitu huruf a dan u Betul sekali Lalu untuk huruf konsonannya Kira-kira ada huruf apa saja ya pada kata sabun Ya Ada kata S Ada huruf B Dan ada huruf N Nah Anak-anak sudah bisa ya membedakan dan melafalkan huruf vokal serta huruf konsonan Baik berikut ini ustazah akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah Apakah itu Yang pertama Mengerjakan buku paket tema 1 Subtema 3 Halaman 104 Untuk belajar di rumah ya anak-anak Tanpa dikirim ke ustazah Dan selanjutnya Mengerjakan LKS tema 1 Halaman 55 sampai dengan 56 Nomor 1 sampai dengan nomor 12 Tugas difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing Baik Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Semoga anak-anak bisa mengerti dengan penjelasan ustazah ya Oke students Jangan lupa untuk belajar Selalu Jangan lupa untuk belajar Jangan lupa untuk belajar Jangan lupa untuk belajar Demikian dari ustazah Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk belajar